Halo, jumpa lagi bersama saya, Tira dari Masta. Di video kali ini kita akan membahas mengenai nebulizer dari merek baru yaitu Elvasense dengan tipe NEB39. Nah oke, kali ini kita akan membahas mengenai nebulizer dari merek Elvasense yaitu dengan tipe NEB39. Mungkin teman-teman agak asing karena memang ini merupakan merek baru. Nah, yang menarik dari merek ini itu katanya dia memiliki fitur di mana hanya satu-satunya di Indonesia. Jadi cuma merek ini saja yang punya fitur tersebut. Nah, awas saja fitur dan kelebihannya, langsung saja kita bahas. Ini bentuk produknya atau bentuk boxnya dan jangan lupa ini adalah tipe NEB39. Kita buka dulu isinya apa saja. Nanti untuk kelebihan, fitur, dan spesifikasinya akan saya jelaskan di selanjutnya. Oke, yang pertama kita dapat dua masker. Sebetulnya ini tadi di segel saya buka karena steril. Ini kita dapat dua yaitu untuk ukuran kecil dan besar. Biasanya untuk anak-anak dan untuk dewasa. Kemudian ini adalah tempat obatnya. Kemudian ini adalah tas aksesorisnya. Jadi untuk tas tempat maskernya dan lain-lain. Ini adalah filter. Jadi seperti ini filternya. Ini tuh cuma ada satu spare part. Tapi kalau habis, teman-teman bisa beli sendiri. Nah, ini untuk selangnya seperti ini. Kira-kira hampir mirip dengan mark lainnya. Tidak lupa dilengkapi dengan buku petunjuk penggunaan. Kalau teman-teman kurang jelas, silakan dibaca di sini. Dan ini adalah alatnya. Bentuknya seperti ini. Kemudian ada satu tali. Ini nanti untuk masker. Next, ada mouthpiece. Ini digunakan untuk ke mulut. Mouthpiece namanya. Dan satu lagi seperti ini. Ini digunakan untuk langsung ke hidung. Jadi mirip seperti nasal. Dan ini teman-teman itu tidak semua merek punya yang seperti ini. Jadi biasanya kalau merek lain itu cuma ada masker dan mouthpiece. Jadi tidak semua ada ininya. Tapi kalau merek ini ada ininya. Dan bagaimana fiturnya? Langsung saja kita bahas satu per satu. Oke, kita menuju ke spesifikasinya. Nah, untuk yang pertama voltase atau daya dari alat ini. Itu mencapai 230 volt. Ini normal. Biasanya juga seperti itu. 220 sampai 230. Kemudian yang kedua adalah kecepatan nebulasi. Itu 0,4 sampai 0,19 ml per menitnya. Kemudian ukuran partikel. Itu 4,01 sampai 4,48. Dengan kapasitas obat di sini teman-teman. Itu 2 sampai 8 ml. Maksimal itu bisa diisi hingga 8 ml. Nah, 8 ml ini itu termasuk besar. Karena standarnya dari merek lain itu 6 sampai 7 ml. Kemudian ada level suaranya. Itu sekitar 5-4 dB. Nanti kita coba bagaimana berisiknya alatnya. Kemudian untuk ukuran dari alatnya ini adalah 16 x 20 x 12 cm. Dengan beratnya itu sekitar setengah kilogram. Jadi sangat ringan jika dibanding dengan merek lainnya. Dan selanjutnya kita menuju ke bagaimana kelebihannya. Untuk yang pertama, alat ini itu made in Italy. Nah, kelebihannya yang pertama dari maskernya terlebih dahulu. Nah, untuk maskernya ini juga memiliki kelebihan. Yang pertama, dari segi bahannya itu berbeda dengan merek lainnya. Untuk bahannya ini lebih bagus. Kemudian teman-teman, kalau biasanya dari merek lain itu lubang maskernya ada di samping kanan dan kiri. Tapi kalau merek ini itu lubangnya ada di bawah sini. Nah, jadi ada di sini. Nah, ini apa sih fungsinya? Fungsinya yaitu untuk mengoptimalkan uap supaya tidak banyak yang terbuang. Jadi, supaya nanti memaksimalkan uap yang akan dihirup oleh penggunanya. Kemudian dari maskernya ini juga itu dilengkapi dengan karet. Nah, untuk yang warna biru-biru ini itu terbuat dari karet. Fungsinya apa? Supaya nanti ketika digunakan oleh penggunanya itu bisa langsung menempel ke wajah penggunanya. Jadi bisa langsung menempel sehingga nanti tidak akan banyak udara yang terbuang sia-sia. Jadi seperti itu, nanti kita praktekan bagaimana cara penggunaannya. Kemudian next kita menuju ke filter. Kita bisa lihat filternya ini panjang teman-teman. Seperti ini, ini sekitar 1,5 cm mungkin. Nah, ini juga memiliki kelebihan di mana ketika digunakan itu akan lebih bersih ketika untuk filter. Kalau kita bandingkan dengan merek lain itu tidak sebagus ini. Bahkan ada beberapa merek yang filternya terbuat dari busa biasa. Ada yang tipis. Kalau dari Alpha Sensini ini dia tebal dan rapat juga. Kelebihan selanjutnya yaitu dari tempat obatnya, teman-teman. Selain kapasitas obatnya yang terbilang besar. Kemudian kita bisa lihat dari model tempat obatnya. Di bagian bawahnya sini itu didesain cekung. Di sini. Bisa dilihat. Nah, biasanya beberapa merek itu dibuat mendatar. Kenapa kalau dibuat cekung seperti ini? Nanti kalau diisi air itu bisa benar-benar habis. Kalau dibuat cekung seperti ini, itu meminimalkan obat yang terbuang. Jadi bisa semua obat diubah menjadi uap. Itu untuk tempat obatnya. Kemudian, nah ini adalah salah satu fitur yang paling menonjol. Di mana fitur ini itu hanya dimiliki oleh merek ini saja. Dan katanya itu cuma dimiliki oleh merek ini saja satu-satunya di Indonesia. Tapi memang betul saya belum pernah mereview alat yang bisa diatur seperti ini. Jadi fiturnya itu adalah bisa diatur kekuatan udara yang keluar. Nanti kita praktekkan bagaimana caranya. Yaitu caranya dengan diputar saja di sini. Nanti kita coba buktikan. Lalu bagaimana cara penggunaannya? Langsung saja kita praktekkan. Nah, oh iya lupa teman-teman. Untuk alat ini itu juga dilengkapi dengan tas dari alatnya. Jadi kalau tadi ini itu adalah tas aksesoris. Untuk tempat masker, tempat obat, selang. Kalau ini, ini adalah tempat dari alatnya. Jadi ada dua tas. Oke, langsung saja kita praktekkan. Nah, kita pilih dulu mau masker yang mana. Nah, di sini sayangnya cuma dilengkapi dengan satu tali saja. Jadi kalau mau ganti masker harus dilepas talinya. Kita gunakan ke yang dewasa dulu saja. Oke, langsung saja kita praktekkan. Di sini saya akan coba menggunakan air. Kita isi dulu airnya. Tapi nanti teman-teman kalau menggunakan tidak boleh menggunakan air ya. Nah, di sini teman-teman itu ada batas maksimalnya. Bisa dilihat. Nah, ini ada tulisan. Nah, ini ada tulisan maksimalnya. Jadi kalau di bawahnya itu boleh. 2 mili, 4 mili, 6 mili itu boleh. Maksimal adalah 6 mili. Maksimal adalah 8 mili. Coba kita isi. Kita buka seperti ini. Biasa kita buka. Kemudian kita isikan. Hmm, sampai mungkin sampai 6 mili saja. Jangan lupa ditutup lagi. Oke, kita simpan. Nah, jadi cara penggunaannya adalah kita pasangkan dulu selangnya. Kita hubungkan ke obatnya. ada di bawah sini. Dan baru kita hubungkan ke masker atau modpice atau langsung ke hidung. Jadi urutannya alat kemudian dihubungkan selang. Selang baru dihubungkan ke tempat obatnya. Baru ke masker atau modpice atau ke hidung langsung. Kita coba ke modpice mungkin. biar kelihatan kita coba ke modpice dulu biar kelihatan udara. Di sini sudah saya tancapkan ke stop kontak dan tombol on-offnya ada di samping sini. Cuma satu kali tekan. Nah, ini uapnya. Kita sangat halus sekali sampai tidak terlihat. Kelihatan ya. Nah, ini cara untuk mengatur udara yang keluar itu ada di sini teman-teman. Kita tinggal putar saja sesuai dengan tidak terdengar. Nah, untuk mengatur udara yang keluar tadi teman-teman itu tinggal diatur di sebelah sini. Jadi, tinggal mengikuti anak panahnya saja. Nah, di sini ada minimal dan maksimal. Kalau maksimal kita putar ke sini. Kalau minimal kita putar ke sini. Oh, jadi yang tadi sudah maksimal. Kita coba. Ini posisi maksimal. Udaranya sangat halus sekali sampai tidak terlihat. ini maksimal. Kemudian kita atur coba. Nah. Tidak begitu terlihat. Tapi memang udara yang keluar ini sedikit berkurang. Nah, ini untuk teman-teman yang belum paham tadi. Jadi, tempat obatnya ini didesain cekung fungsinya adalah nah, bisa dilihat ketika diisi air itu kalau posisinya cekung seperti itu posisi airnya akan ke dalam. Jadi, nanti kalau diubah ke udara itu bisa habis semua. Beda lagi kalau didesain datar itu pasti ada sisa obatnya. Tidak semua obat habis menjadi udara atau menjadi aerosol maksud saya. Kita coba menggunakan masker. Nah, kalau masker mungkin terlihat. selamat menikmati. Selamat menikmati. dan terakhir ini filternya untuk mengganti filter itu ada di sebelah sini. kapan ini harus diganti. Nah, indikasinya harus diganti itu filternya mulai basah atau mulai berubah warna. Nah, mungkin agak kecoklatan atau agak kekuningan. Nah, ini bisa langsung diganti. Nah, oke. Kita akan membuat kesimpulan di video kali ini. Nah, jika kita lihat dari harganya jika kita bandingkan dengan beberapa merk lainnya seperti Omron kemudian ada Philips ada One Matte untuk merk ini atau merk Alpha Sense ini itu memiliki harga yang lebih tinggi daripada merk-merk lainnya. Tapi saya kira itu tidak apa-apa karena memang kelebihannya itu juga seimbang dengan harganya. Jadi, untuk teman-teman yang membutuhkan fitur-fitur yang ada di lembuliser ini disarankan untuk membeli lembuliser yang ini karena memang dia memiliki fitur yang belum dimiliki di lembuliser lainnya. Jadi, seperti itu untuk kali ini semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Sekian video dari kami Masta. Apabila teman-teman menyukai video dari kami Masta jangan lupa like video kami Masta dan juga subscribe channel kami Masta. Dan apabila teman-teman ingin bertanya teman-teman bisa langsung menghubungi via WA yang sudah ada di deskripsi. Sekian video dari kami semoga bermanfaat sampai jumpa di next video.